Yatim atau tidak yatim adalah takdir dari Allah. Yatim harus memiliki optimisme tinggi dalam mencapai cita-cita hebat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, didampingi istri Darwati Agani saat memberikan semangat kepada puluhan anak yatim pada acara buka puasa bersama di restoran Meligo Gubernur Aceh selasa 22 Mei 2018. Gubernur menjelaskan, untuk mendukung Aceh hebat, maka anak yatim harus tetap semangat, optimis, dan memiliki cita-cita yang hebat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa dalam program Aceh Careng, dirinya telah menganggarkan beasiswa yatim sebesar Rp247,5 miliar per tahun. Dana tersebut dibagikan kepada 103.148 anak yatim dan fakir miskin. Dengan jumlah tersebut, maka setiap anak akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp2,4 juta per tahun. Meski demikian, Irwandi menghimbau agar setiap individu yang memiliki kelebihan rezeki dapat memberikan perhatian lebih kepada anak yatim. Sementara itu, Ustadz Husni Suardi dalam tausiah singkatnya mengatakan, kehadiran Ramadan harus disyukuri karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ustadz Husni juga menyampaikan bahwa Ramadan adalah kesempatan melipat gendakan pahala, dan ia berpesan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Puluhan anak-anak yatim yang berbuka bersama gubernur Aceh dan istri merupakan anak yatim dari pantiasuhan Sos Children Village.